Para sahabat dan penggemar suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan afiat. Masih pada tema, mengapa orang sukses, mengapa orang gagal. Pada vlog 15, grand teorinya masih tetap sama. Masih sama, yaitu mengenai mindset. Ketika pada vlog 14, kita mengupas mengenai mengapa orang sukses, mengapa orang gagal, tergantung kepada bagaimana dia menyikapi terhadap rintangan-rintangan yang dihadapi. Kali ini, kita melanjak ke faktor berikutnya, yaitu mengenai upaya. Inilah yang disebut growth mindset atau fixed mindset. Tergantung bagaimana Anda melakukan upaya dalam kehidupan sehari-hari menghadapi tugas, kewajiban, tuntutan, hidup, dan juga komitmen terhadap sesama atau terhadap profesinya. Apa yang dimaksud upaya? Upaya ini adalah merupakan usaha Anda. Bagaimana Anda melakukan sesuatu sesuai dengan yang harus dikerjakan. Misalkan saja, kalau saudara ingin membuat suatu program penjualan suatu produk bagi diri Anda, maka Anda harus berupaya sekuat tenaga, semati-matian mungkin supaya produknya bisa terjual, supaya produknya bisa laku, supaya produknya disenangi orang. Ketika saudara membuat disertasi, upaya apa yang harus Anda lakukan? Yang harus dilakukan tentu penelitian berjalan, menulis berjalan, kemudian berpikir kritis berjalan. Nah, itu adalah merupakan upaya. Nah, yang menjadi predator upaya adalah perasaan pada diri sendiri. Bisakah saya? Bagaimana kalau gagal? Nah, pertanyaan itu harus dibuang jauh ketika kita mempertanyakan kepada diri kita. Apakah bisa sukses? Apakah nanti tidak gagal? Nah, jangan berpikir tentang kegagalan ketika kita melakukan upaya. Karena pada hakikatnya, kegagalan itu adalah merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan upaya untuk menghadapi tugas, menghadapi tantangan, menghadapi rintangan. Ketika saudara tidak memiliki upaya sama sekali, dalam kata lain itu adalah malas. Orang malas itu tidak akan mendatangkan keberhasilan. Sebaliknya, orang yang petarung, orang yang selalu melawan rintangan dengan upaya-upayanya, ada peluang sukses. Dan ketika orang gagal, banyak kata bisak mengatakan bahwa kegagalan adalah merupakan kesuksesan yang tertunda. Oleh karena jangan takut gagal. Karena kalau takut gagal dan saudara tidak melakukan upaya sama sekali, pasti gagal. Tetapi jika Anda melakukan upaya dan gagal, kemudian bangkit, datanglah kesuksesan. Nah ini yang termasuk bagaimana upaya harus benar-benar dipegang, teguh, dalam arti jangan sampai dilupakan. Oleh karena itu, dalam konteks upaya ini, Anda perlu memiliki jadwal yang baik, target yang baik, cara yang baik untuk mencapainya, rencana yang baik untuk melaksanakannya. Nah dengan cara seperti itu, maka keberhasilan akan mengikuti Anda. Ketika Anda malas, tentu saja kegagalan menyertai Anda. Bayangkan ketika kalian melakukan penelitian disertasi misalkan saja, atau skripsi, atau tesis ketika saudara malas-malas melakukan prosedur yang harus saudara lakukan. Misalkan saja meneliti, menganalisis, kemudian menulis hasilnya. Apa yang terjadi? Tentu tidak akan selesai. Padahal tesis yang baik, disertasi yang baik adalah tesis dan disertasi yang selesai. Bukan hanya pada angan-angan pemikiran dan apapun bentuk-bentuk idealisme yang lain. Sehingga Anda puas dengan idealisme saja, tanpa ada upaya untuk memenuhi bagaimana idealisme itu bisa dilaksanakan. Nah itulah, oleh karena saudara jangan pernah sekali-kali malas, jangan pernah sekali-kali takut gagal. Kalau itu semua saudara lakukan, maka saudara akan gagal dalam arti yang sebenarnya. Gagal berkali-kali berarti belajar berkali-kali. Nah dari kegagalan itu yang perlu dilakukan adalah merefleksikan diri. Mengapa saya gagal? Di mana letak kelemahan saya? Kemudian bagaimana supaya kita berhasil keluar dari kegagalan? Sehingga pada prinsipnya, lakukan sesuatu yang lain daripada apa yang saudara lakukan ketika menemui kegagalan. Nah begitulah saudara-saudara. Bagaimana orang gagal? Bagaimana orang sukses? Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa klik subscribe pada channel ini supaya Anda mendapatkan video-video terbaru dari suyanto.id. Salam sukses. Sampai ketemu. Terima kasih telah menonton.